Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan semangat belajar semuanya Kembali kita di kelas Biva Kelas pengantar hukum islam Dan hari ini kita akan belajar mengenai Metode penetapan hukum islam Nanti juga kita akan belajar ya Mengenai bagaimana NU Muhammadiyah dan juga MUI Membahas mengenai metode penetapan hukum islam mereka Seperti itu Namun seperti biasa sebelum kita memulai materi kita Mari kita berdoa bersama-sama Agar apa yang akan kita dapatkan bersama ini Menjadi sesuatu yang bermanfaat Dan barokah amin ya rabbal alamin Nah waitu ta'luma'lirithollahi ta'ala wa'izzalatil jahli wa'ihya'idin Amin Oke Adik-adik sekalian sebenarnya Kita flashback dulu ya Terhadap materi kita hari ini Dengan yang kemarin seperti itu Karena memang ada kesenimpungannya Jadi kalau kita kemarin kan sudah membahas sumber hukum islam Yang mana di dalamnya ada Dalil nakli dan juga dalil akli Dalil akli ya khususnya Bagaimana Hukum islam Di dalam hukum islam ini Meletakkan posisi ro'iyun atau logika itu Sebagai sumber hukumnya Wah ini sebenarnya sesuatu yang hebat sekali Seperti itu Tetapi tentunya kalau kita bilang bahwa dia sumber Otomatis dia merupakan sesuatu yang Apa ya Sangat-sangat dijaga Seperti itu Oleh karena itu pada bab ini Kita akan mempelajari apa saja metodenya Sehingga bisa menelurkan sesuatu Yang nantinya dijadikan sumber Seperti itu Bagaimana nih Menelurkan sesuatu Atau menghasilkan sesuatu Yang nantinya dijadikan sumber Tentunya ini kan gak mudah ya Dan oleh karena itu Sebelumnya kita juga sudah membahas Bagaimana Apa Mujtahid itu Saratnya bagaimana Seperti itu Nah seperti itu Dan Disini ini Saya memaparkan Ada beberapa ya Beberapa Macam-macam dari metode Penetapan hukum islam sendiri Ini adalah metode yang Dipaparkan oleh Wahabazwayli Disini ada Tujuh Tujuh Yang pertama ada Ijema, kias Kemudian Istihasan Masalahamursalah Satu dari A Istishab Dan juga Ngorof Kita akan Sedikit demi sedikit Mempelajarinya Karena ini Sangat banyak ya Mungkin bagi teman-teman sekalian Yang baru mengenal istilah ini Yang pertama Disini kita ada Ijema Apa sih Ijema Ijema itu kan Kalau kita Apa Persingkat Permudah Ijema itu kan Perkumpulan Seperti itu Tapi perkumpulan yang bagaimana Perkumpulan disini Merupakan perkumpulan Atau kesepakatan Para ulama Jadi para ulama itu Berkumpul Duduk bersama Kemudian Setelah itu Mereka bersepakat Untuk Menetapkan suatu Hukum Yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Tentunya Terhadap perkara yang terjadi Itu Sehingga setelah Mereka bersepakat Mereka menghasilkan fatwa Nah itulah yang disebut Dengan Ijema Kemudian metode yang kedua Ini ada Kias Kias ini bagaimana Para ulama ini Sebenarnya Menetapkan hukum Islam Dari perkara yang ada Saat ini Atau yang kontemporer Atau yang baru Seperti itu Tetapi Perkara ini Kan belum ada Tentunya Pada masa sebelumnya Tetapi Mereka ini memiliki Kesamaan penyebab Kemudian Kesamaan manfaatnya Bahaya yang juga sama Dengan aspek-aspek Yang sudah terdahulu Sehingga Kemudian kita Hukumi Sama Seperti itu Oleh karena itu Kalau kita menyinggung Soal kias Ini sebenarnya Sedikit kita Harus tahu Dan wajib tahu Rukunnya Apa saja Rukun kias Nah Para ulama ini Sepakat Ada empat Ada empat Tangan saya gak kelihatan ya Ada empat Untuk dari Rukun kias itu sendiri Yaitu asal Asal itu adalah Hukum asal ya Jadi dulu Asal dari kasusnya itu apa Kemudian Furuk Furuk itu adalah Kasus sekinian Kasus kontemporernya itu apa Kemudian hukum asal Hukumnya dari Kasus selamanya itu apa Kemudian Ila Ila itu adalah penyebab Tadi yang saya bilang ya Manfaatnya sama enggak Bahayanya sama enggak Nah itu sama apa enggak Kalau seumama sama Maka Nanti Luar hukumnya adalah sama Seperti itu Oke Saya akan contohkan sedikit Namun Nanti mungkin Di slide selanjutnya Masih juga diterangkan ya Sebenarnya Tapi tidak apa-apa Mumpung ingat ini ya Jadi kalau seumpama Dan biar kalian nyambung juga Kalau seumpama asal Asal ini adalah Kan Asal Seperti itu ya Asalnya kasus Kasus selamanya apa Nah di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Berarti Allah telah menghalalkan jual beli Baik Seperti itu Jadi asalnya disini adalah jual beli Baik Sementara hari ini Nah furuknya Kasus Kasus yang lebih barunya itu ada Ijaroh Sewa-menyewa Nah para ulama memang Sebenarnya sepakat Bahwa namanya Ijaroh itu boleh Padahal di Al-Quran kan Yang dijelaskan hanya Baiknya saja Kenapa demikian Karena ilahnya Nah ilahnya itu ternyata sama Ada sesuatu yang dipertukarkan Bagaimana kalau jual beli ini kan Si penjual ini Memberikan produknya kepada pembeli Kemudian pembeli memberikan uangnya Kepada si penjual Nah kalau sewa-menyewa Si pemilik barang Dia menyerahkan Apa ya namanya Jasanya Ataupun kalau barang yang disarahkan Kan yang di ini kan Yang dimanfaatkan oleh si pembelinya Atau penyewanya adalah Apa ya Manfaat dari barang tersebut kan Sehingga kemudian Dari si penyewanya itu sendiri Memberikan uang Jadi ada Sesuatu yang dipertukarkan Ada manfaatnya yang sama Meskipun berbeda Meskipun beda Objeknya saja Yang satunya produk Yang satunya jasa Oleh karena itu Hukum yang kemudian keluar Ketika dikiaskan Adalah boleh Karena hukum asal Ataupun Hukum jual beli Yang pertama adalah boleh Seperti itu Kemudian yang ketiga Kita ada istihasan Bagaimana Para ulama ini Memilih meninggalkan dalil Kemudian mengambil Ruksa dengan hukum Sebaliknya Jadi memang Sebelumnya Intinya berarti Kita bisa melihat bahwa Hukum sebelumnya itu Tidak boleh Kemudian karena suatu hal Ditinggalkan hukum tersebut Untuk mengambil ruksa Kemudian diperbolehkan Seperti itu Karena memang Kalau kita melihat secara bahasa Istihasan ini sendiri kan Dari kata hasan ya Hasan itu artinya adalah Lebih baik Jadi kita mencari Yang paling baik Yang mana Seperti itu Tapi adik-adik sekalian Ada yang perlu kita Hightech bersama Bahwa sebenarnya Tidak semua Imam madhab itu Mengambil metode ini Sebagai metode penetapannya Contohnya saja Kalau madhab syafi'i Karena kan Madhab syafi'i ini Sebenarnya Madhab yang paling terkenal Hati-hati Seperti itu ya Nah Beliau tidak menjadikan Istihasan ini Sebagai Apa ya Cara untuk menetapkan Rujukan dari sumber Syariah Seperti itu Tapi kalau Hanafi'i ini Menggunakannya Ataupun Maliki Hambali Ini sebagian dari mereka Menggunakannya Seperti itu Contohnya seperti apa bu Contohnya salah satu Yang paling fenomenal Itu kan adalah Kisah Ketika pas jamannya Khalifa Umar bin Khotab Yang mana Kalau kita melihat Naskahnya secara tektualis Di Al-Quran itu Potong tangan Pencuri itu Akan dihukumi Potong tangan Asari kuwasari kotob Waktou Aidiyauma Seperti itu kan Nah tetapi Pada pas masanya Khalifa Umar bin Khotab Ketika ada pencurian Waktu itu ya Dikisahkan di Bayi Tulmal Beliau tidak Menghukumi Pencuri tersebut Dengan potong tangan Karena beliau berpikir Bayi Tulmal ini Adalah Uang dari rakyat Dan mereka juga harus Menikmatinya Apalagi dia Mencuri Karena memang Aspek kelaparan Dan sebagainya Malah Khalifa Umar sendiri Yang menyesali bahwa Beliau merasa Beliau Belum cukup Adil Belum cukup sempurna Menjadi Khalifa Pada zaman itu Padahal beliau seorang sahabat Seperti itu Akhirnya beliau Menimbang bahwa Tidak dihukumi Potong tangan Pencuri tersebut Seperti itu Dan sebenarnya Kisah ini sudah kita bahas Lebih detail ya Pada materi sebelumnya Mengenai Batasan potong tangan Untuk pencuri Seperti itu Oke Next saja Setelah itu Kita punya Masalah Mursalah Masalah Berarti bagaimana Kita menggapai Kemaslahatan Seperti itu Oke Kalau kita melihat Dari disini Definisinya adalah Memutuskan masalah Yang tidak ada Nasnya Dengan pertimbangan Kepentingan hidup manusia Berdasarkan prinsip Menarik manfaat Dan menghindari Kemunturutan Ini adalah Mengambil masalah Mengambil Putusan hukum Yang menarik Masalahnya itu apa Karena sebelumnya Tidak ada Seperti itu Contohnya saja Kalau di kasus Apa ya Secara historis itu Yang paling fenomenal Adalah bagaimana Pada masalah Khulafa Ur-Nasidin ini Yang dulunya Pada zaman Rasulullah Al-Quran dan hadis Ini kan belum Dikodifikasikan Belum dibukukan Tapi pada masa Khalifah Beliau-beliau ini Mengkodifikasikan Membukukan Dan juga menyebarkan Kenapa demikian Karena memang Tidak ada Perintahnya Di dalam Al-Quran Bahwa Al-Quran itu Harus dibukukan Tidak ada Seperti itu Hadis pun demikian Bahkan Rasulullah Sempat melarang Waktu itu Nah Tapi kenapa Para sahabat Padahal Sahabat itu kan Sangat patuh ya Sangat patuh Kepada Apa yang Rasulullah Ajarkan Kenapa Beliau-beliau Memutuskan Untuk tidak Mengambil Nas tersebut Seperti itu Karena beliau berpikir Para Khalifah berpikir Bahwa umat Islam itu Tidak hanya pada Zamannya Khalifah saja Tetapi pada Zaman-zaman Setelahnya Akan ada umat Islam Dan Umat Islam yang Apa Kedepan Itu akan mendapat Butuh yang namanya Sumber Tekstual Pegangan Sehingga Para Khalifah Memutuskan Untuk mengkodifikasi Dan membukukan Al-Quran dan Sunnah Seperti itu Ataupun Kalau kita yang Indonesian ya Orang Indonesia ini kan Bahasanya Bahasa Pakai alfabet Seperti itu ya Hurufnya Maka kalau kita Pertama kali belajar Saya ingat dulu Ketika saya Ngaji Pertama kali Saya pakai Untuk hafalan Jusama itu Saya pakai Jusama yang bawahnya Itu ada huruf latinnya Untuk mempermudah Seperti itu Nah ini sebenarnya apa Nah bagaimana Ini mencari kemaslahan Bagaimana Kita sebagai Umat Islam Meskipun saya adalah Orang Indonesia Dulu zaman kecil Belum lancar ya Membaca Apa Huruf hija Ya Seperti itu Sehingga Ketika dipush Oleh Sekolah Untuk menghafalkan Jusama Maka saya lebih memilih Al-Quran terjemah Yang berbahasa Yang ada huruf latinnya Seperti itu Nah seperti itu ya Tapi Apa Kita harus Terus Apa Ber Belajar ya Sehingga kita Lebih lancar Dan sebagainya Seperti itu Jadi Intinya Pada masalah Amur salah ini Adalah bagaimana Mengambil sesuatu Yang Masalah Di masyarakat Seperti itu Oke Kemudian yang selanjutnya Kita punya Satu dari A Bagaimana Ini Kita Para ulama itu Melakukan metode Tindakan untuk Memutuskan Sesuatu yang Awalnya itu Diperbolehkan Menjadi makro Ataupun haram Demi kepentingan umat Seperti itu Contohnya saja Kalau Apa namanya Istiha Istihasan ya Maaf Satu dari A Bagaimana kita Menutup sesuatu ya Menutup sesuatu Yang awalnya Boleh Seperti itu Berhias Kemudian Mempercantik diri Ataupun Itu sebenarnya kan Boleh Tetapi Ketika Ada seorang Wanita Yang sedang Yang sudah Bercerai ya Intinya dia punya Masa idah ya Masa idah itu kan Masa tunggu Bagaimana dia Tidak boleh Apa Menikah Seperti itu Sehingga Karena ada Tentuan tidak boleh Demi kemasalahannya Berarti kan dia tidak boleh Seakan-akan Menggoda Ataupun Menarik perhatian Laki-laki lain Maka Berias dan lain sebagainya Itu tidak diperbolehkan Yang awalnya Boleh Seperti itu Kemudian Masalah Masalah Ekonomi syariah Adik-adik sekalian Sebenarnya Kalau masalah Metode syariah Ini ada Yang Yang Paling menonjol Kasusnya Contohnya Saja Seperti Bayu Ajal Atau Jual-beli Berjangkak Kita tahunya Itu Tapi Kenapa sih Tidak semua Ulama itu Memperbolehkan Karena memang Untuk Menutup saja Kemungkinan Kemungkinan Adanya Mudurot Seperti itu Contohnya Saja Kalau Seumpama Sebenarnya Jual-beli Kredit itu Kan boleh Bagaimana Kita membeli Sesuatu Dicicil Seperti itu Nah Tapi ada Sekelompok Ya sudah Jangan saja Seperti itu Daripada Nanti Apa namanya Nanti ada Mudurotnya Contohnya Saja Ketika Seseorang Bertransaksi Pakai BYU Ajal ini Atau Jual-beli Secara Kredit Beli Mobil Kemudian 4 tahun Berturut-turut Harganya 200 juta Seperti itu Ternyata Di Apa Pada Prosesnya Dia kesulitan Ada Anaknya sakit Misalnya Dan butuh Uang banyak Untuk Koperasi 150 juta Bingung Nih Apa Jual Ke siapa Pengennya Saat itu Juga Akhirnya Dia Berkeinginan Untuk Menjualnya Ke showroom Berarti kan Ke Pihak Penjual Pertamanya Secara Tunai Harganya 150 Yang awalnya 200 Seperti itu Nah Ini tidak boleh Karena nanti Akan Ada unsur riba Seperti itu Yang awalnya Jual-beli Tapi ternyata Dibelikan Karena memang Hukum asalnya Itu Apa namanya Boleh ya Jual-beli Kredit juga Boleh Tapi karena Ketika ada Apa ya Namanya Kesannya Kesannya itu Jual-beli Tapi ternyata Penjam-meminjam Kan Kalau kayak gitu Yang pertamanya Itu Dijual 200 Kemudian Karena dia Butuh uang Dijual Kembali Ke pihak Pertama 100 Intinya Nantinya Akan Tekorkan Si pembelinya Dan dia Tetap Akan Kesulitan Untuk Melunasi Yang Apa Jedanya Itu Seperti itu Nah Itu Itu yang Tidak Perbolehkan Kenapa Sesuatu Ada Ada Beberapa Yang kemudian Diviikan Pala ulama Terhadap Sesuatu Yang awalnya Boleh Kemudian Menjadi Tidak Diperbolehkan Kemudian Setelah itu Kita punya Istishab Oke Apa itu Istishab Itu Istishab Itu Kalau kita Melihat Secara Definisinya Tindakan Untuk Menetapkan Berlakunya Sesuatu Ketetapan Sampai Ada Alasan Lain Yang Mengubahnya Seperti itu Jadi Kayak Tawakuf Seperti itu Berdian Diri Aja Nah Karena Kalau Seumpama Pada dasarnya Para ulama Memiliki Kaida Bahwa Istishab Itu Sebenarnya Sebelum Keprinsip Kita Kekata Sedul Lebih Enak Jadi Istishab Itu Sohib Seperti itu Enaknya Kalian Jadi Sesuatu Yang Menemani Seperti itu Maksudnya Apa Metode Penetapan Dengan Sesuatu Yang Menemani Maksudnya Disini Itu Kita Langsung Jontos Saja Misalnya Kalau Kita Wudhu Wudhu Untuk Sholat Subuh Kemudian Duhah Bisa Enggak Wudhunya Dipakai Duhah Bisa Selama Apa Namanya Selama Kita Enggak Ada Indikasi Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu Tersebut Kita Bisa Langsung Sholat Duhah Seperti Itu Jadi Disini Kan Ada Sesuatu Yang Menemani Wudhu Wudhu Disini Apa Dia Ada Karena Untuk Sholat Subuh Seperti Itu Tetapi Karena Jangkanya Lama Dan Tidak Ada Yang Apa Membuatnya Batal Maka Dia Juga Bisa Menemani Sholat Duhah Karena Memang Secara Prinsip Kembali Ke Prinsip Lagi Yang Namanya Al-Aslu Baratud Dimah Asalnya Itu Semua Orang Tidak Punya Tanggungan Seperti Itu Dalam Artian Bebas Dari Tanggungan Jadi Awalnya Kalau Semua Soal Kita Harus Wudhu Seperti Itu Tanggungannya Kalau Mau Soal Kita Harus Wudhu Tapi Ketika Mau Wudhu Kita Tidak Harus Wudhu Karena Kita Tidak 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 Kita Sudah Wudhu Pada Sebelumnya Seperti Itu Contoh Yang Paling Fonemonal Di Kitab Klasik Kalau Di Masa Kontemporer Bagaimana Seperti Itu Ini Sebenarnya Awal Awal Kita Sudah Dulu Bicara Mengenai Asas Salah Satunya Kalau Dipidana Itu Adalah Asas Perduga Tidak Bersalah Seperti Itu Dimana Ini Ada Seorang Terdakwa Yang Bagaimanapun Orang Melaporkan Dia Bersalah Tidak Boleh Dikatakan Bersalah Sampai Ada Bukti Bahwa Yang Menyatakan Bahwa Dia Bersalah Seperti Itu Nah Ini Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Patokan Dari Istishab Itu Sendiri Jadi Tidak Boleh Kita Menetapkan Sesuatu Sampai Ada Sesuatu Dalil Yang Membuktikannya Seperti Itu Dan Yang Terakhir Ada Orang 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 Itu Adalah Kebiasaan Tapi Ingat Al Adat Al Muhakkama Adat Yang Baik Aja Yang Boleh Dikatakan Sebagai Sumber Hukum Nantinya Demikian Juga Orang Contohnya Bagaimana Bu Yang Paling Sering Itu Adalah Bayu Mu'atoh 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 Seperti Itu Yang Pemberi Bagaimana Bu Maksudnya Seperti Itu Contohnya Saja Kalau Adik Adik Sekalian Datang Ke Indo April Alfa April Atau Alfa May Indomei Seperti Itu Kalian Tinggal Ambil Ambil Saja Nah Kemudian Bayar Kekasih Langsung Pakai Uang Seperti Itu Kemudian Langsung Cus Saja Pergi Buka Pintu Mu'amalah Yang Namanya Jual Beli Itu Rukun Ada Ijab Dan Kobul Kalau Ijab Dan Kobul Harusnya Berkata Saya Jual Barang Ini Kepada Anda Sekian Kemudian Pembelinya Saya Beli Dari Anda Sekian Tunai Selesai Tapi Seperti Itu Ketika Di Dalam Masyarakat Itu Boleh Kalau Kita Ambil Barang Kemudian Bayar Kemudian Tanpa Berkata Apapun Tanpa Adanya Lafat Akad Seperti Itu Di Masyarakat Perkembangnya Boleh Ya Sudah Boleh Seperti Itu Dan Tidak Menjadikan Apa Namanya Akad Tersebut Batal Seperti Itu Oke Next Kita Lanjut Wah Setelah Metode Pendekat Pendetapan Mohon Maaf Setelah Metode Tersebut Nah Kita Harus Mempelajari Duga Dari Pendekatannya Seperti Itu Bagaimana Pendekatannya Bagaimana Metode Tersebut Bisa Didekati Seperti Itu Disini Yang Pertama Ada Torikotul Lafdiah Yang Bertempu Dengan Analisis Kebahasaan Jadi Kalau Seumpama Di Kitab-kitab Klasik Kita Kenal Dengan Almu Ajam Al-Mufah Di Al-Fadil Quran Bagaimana Kita Bisa Membuka Lafat-lafat Al-Quran Dari Ini ya Dari Tekstnya Saja Misalnya Saja Kalimat Dasarnya Seperti Itu Yang Suka Kita Mencari Hukum Bayi Seperti Itu Apa Sih Berarti Kita Cari Bayi Di Dalam Buku Tersebut Apa Kemudian Oh Ternyata Tadi Al-Quran Banyak Sekali Ayat Ayat Yang Mengatakan Bayi Apa Seperti Itu Kemudian Kita Menelah Itu Intinya Kita Menganalisisnya Dari Segi Kebahasaan Apa Yang Kemudian Berkembang Di Masyarakat Kemudian Apa Bahasa Arab Apa Kemudian Kita Cari Secara Tekstual Bahasanya Di Dalam Al-Quran Maupun Hadis Itu Toriko Yang Pertama Jalan Yang Pertama Jalan Pendekatan Yang Pertama Yang Kedua Ada Toriko Tule Ma'nawi Ini Bagaimana Ini Bertumpu Pada Pengertian Dari Implisit Masyarakat Itu Sendiri Sehingga Kita Bisa Menggali Substansi Hukum Yang Di Dalam Jadi Tidak Tekstualis Lebih Bersifat Konteks Seperti Itu Dan Kalau Seumpama Yang Kontemporer Ini Lebih Bersifat Dwi Arahnya Lafti Juga Ma'nawi Juga Jadi Kembali Dan Juga Melihat Kondisi Sosio Historis Yang Meliputi Tekst Tersebut Jadi Kita Melihat Asbab Bulwurud Melihat Asbab Nuzul Kemudian Setelah Kita Melihat Kondisi Sosio Kultural Kita Melihat Dari Tempat Diterapkan Seperti Itu Jadi Dulu Tempat Ini Diterapkan Bagaimana Makanya Ayat Ini Turun Seperti Itu Jadi Kita Melihat Hal Tersebut Selanjutnya Kita Juga Ada Metode Pendekatan Ini Juga Nanti Dijelaskan Pada Bagaimana NU Muhammadiyah MUI Juga Memakai Ini Tapi Sebelumnya Kita Jelaskan Dulu Secara Teoritis Jadi Disitu Ada Lima Hal Pertama Bayani Kedua Burahani Taklili Irvani Dan Istislahi Apa Itu Yang Pertama Bayani Ini Bagaimana Menjelaskan Bayan Bayan Itu Artinya Penjelasan Menjelaskan Hukum Hukum Syarak Yang Terkandung Di Dalam Nas Namun Sifatnya Ini Masih Doni Ingat Doni Bukan Koti Doni Itu Artinya Dia Abstrak Bukan Absolut Oke Baik Dari Segi Penetapannya Maupun Dari Segi Penunjukannya Itu Kemudian Burahani Burahani Ini Dia Lebih Memakai Kepada Ilmu Pengetahuan Yang Sedang Berkembang Pada Kasus Tersebut Tentunya Kemudian Taklili Ini Bagaimana Seseorang Ini Bisa Menggali Dan Menetapkan Hukum Yang Awalnya Ini Tidak Ada Di Masyarakat Ini Biasanya Dengan Metodo Giyas Seperti Itu Kemudian Irvani Irvani Dengan Kepekaan Kepekaan Urani Dan Intuisi Batin Dan Yang Terakhir Ada Istislahi Bagaimana Para Ulama Ini Mengumpulkan Dulu Ayat-ayat Yang Bersifatnya Umum Sehingga Kemudian Dari Ayat-ayat Yang Umum Mendatangkan Kemasalahan Untuk Kasus Yang Saat Itu Ada Seperti Itu Oke Nah Ini Kita Lebih Detail Lagi Tadi Saya Sudah Bilang Bahwa Kita Akan Membahas Tiga Ormas Yang Paling Apa Namanya Yang Paling Besar Di Indonesia Seperti Itu Yang Pertama Bukan Ormas Yang Satu MUI Yang Pertama Ada Muhammadiyah Muhammadiyah Ini Kalau Sejarah Historis Dilahirkan Di Jogja 18 November 1912 Oleh K.Yaji Ahmad Dalan Yang Mana Latar Belakangnya Karena Memang Pada Saat Itu Indonesia Masih Masa Penjajahan Dimana Penjajahan Itu Bukan Hanya Menjajah Hartanya Saja Tetapi Akidah Kristina Sisi Sangat Masif Pada Saat Itu Dan Untuk Mempentengi Itulah Giyajah Ahmad Dalan Membentuk Organisasi Ini Seperti Itu Dan Beliau Juga Intens Pada Keterbelakangan Pendidikan Umat Islam Pada Masa Itu Bagaimana Hanya Orang Orang Yang Memiliki Keturunan Ningrat Saja Waktu Itu Yang Memiliki Pendidikan Sementara Umat Islam Ini Banyak Di Indonesia Tapi Mereka Tidak Berpendidikan Oleh Karena Itu Dengan Adanya Ormas Ini Beliau Ini Juga Mendirikan Sekolah Seperti Itu Sehingga Berbasis Islam Tentunya Sehingga Yang Nantinya Bisa Mengajarkan Umat Islam Di Indonesia Ini Seperti Itu Dan Yang Terakhir Ada Pemurnian Ajaran Agama Ajaran Islam Di Indonesia Jadi Tidak Tidak Apa Ya Kalau Muhammad Dia Ini Sifatnya Tidak Ingin Tercampur Dengan Adat Seperti Itu Yang Sudah Ada Di Indonesia Seperti Itu Oleh Karena Itu Mereka Memiliki Yang Namanya Majelis Tarji Nah Kenapa Ada Majelis Tarji Ini Dibangun Karena Untuk Setiap Aktivitas Intelektual Ini Dibutuhkan Apa Ya Respon Respon Maaf Jadi Realitas Sosial Inilah Yang Kemudian Membuat Mereka Itu Merespon Dengan Adanya Majelis Tarji Ini Yang Akhirnya Mereka Membuat Sebuah Aktivitas Intelektual Ini Karena Apa Karena Ini Sangat Dibutuhkan Dari Sudut Pandang Agama Islam Kemudian Dari Dari Apa Norma Norma Masyari Jadi Sangat Butuh Jadi Karena Kalau Kita Melihat Tarji Tarji Itu Kan Kalau Di Dalam Kamus Bahasa Arab Sama Dengan Artinya Tajedit Tajedit Ini Berarti Gerakan Pembaharuan Kemarin Kita Sudah Sempat Beberapa Kali Bercerita Tentang Sejarah Juga Tentang Gerakan Pembaharuan Seperti Apa Jadi Memang Di Dalam Toleran Terbuka Dan Tidak Berafiliasi Pada Madhab Tertentu Itu Yang Paling Menonjol Pada Majelis Tarji Tidak Berafiliasi Pada Madhab Tertentu Kemudian Lendasan Hukumnya Karena Memang Konsepnya Pemurnian Ajaran Agama Islam Jadi Sudah Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadis Yang Makbuah Disitu Ada Hadis Sohi Dan Hasan Saja Yang Diambil Kemudian Bidangnya Apa Saja Pada Majelis Tarji Itu Ada Akidah Dan Ibadah Dan Bidang Amalah Dunawiyah Kalau Akidah Dan Ibadah Fokusnya Pada Pemurnian Dalam Arti Mengembalikan Kembali Akidah Dan Ibadah Ini Yang Sesuai Dengan Al-Quran Dan Hadis Seperti Itu Kalau Mu'amalah Ini Akan Masuk Kepada Bagaimana Muhammadiyah Ini Memberikan Semangat Semangat Berijitihat Sesuai Dengan Tuntutan Jaman Jadi Melihat Dinamisasi Kehidupan Masyarakat Seperti Itu Kemudian Disini Juga Ada Syarat Syarat Yang Diajukan Ketika Hal Itu Bersifat Dinamis Yang Pertama Adanya Tuntutan Dulu Adanya Tuntutan Untuk Berubah Dalam Langkah Dinamisasi Kehidupan Masyarakat Kemudian Karena Memang Latar belakang Dari Organisasi Ini Adalah Pemurnian Maka Landasannya Tetap Berlantuan Kepada Syariah Yaitu Al-Quran Dan Hadis Kemudian Masalahnya Bisa Menyangkut Masalah Dunawiyah Seperti Itu Kemudian Kalau Masalah Ubudiyah Ini Bukan Masalah Ubudiyah Yang Khusus Kalau Apa Namanya Yang Murni Maksudnya Seperti Ini Kalau Al-Quran Diperintahkannya Hakim Musolah Ya Sudah Hakim Musolah Seperti Itu Ngapain Di IJTHD Lagi Karena Itu Bersifatnya Sudah Absolut Seperti Itu Sudah Kot Seperti Itu Kemudian Ketentuan Lama Bukan Merupakan Penegasan Yang Kot Itu Seperti Yang Saya Jelaskan Jadi Terbuka Untuk Yang Doni Saja Seperti Itu Lalu Bagaimana Mereka Melakukannya Yang Pertama IJTHD Kolektif Karena Pada Masa Kini Sangat Sulit Kita Mencari Para Musjidahid Yang Benar Kompeten Di Semua Syarat Yang Sudah Saya Jelaskan Pada Pertemuan Sebelumnya Maka Mereka Melakukan IJTHD Kolektif Siapa Yang Ahli Ini Siapa Yang Ahli Itu Berkumpul Bersama Duduk Bersama Berpikir Dengan Sungguh Sungguh Hingga Kemudian Mengeluarkan Fatwa Atas Kasus Yang Mereka Bahas Seperti Itu Kemudian Dalam Hal Ini Mereka Melakukan Pembacaan Secara Maknawi Istiqroi Maknawi Jadi IJTHD Ini Tidak Dilakukan Berdasarkan Kepada Satu Atau Dua Hadis Saja Tetapi Mereka Akan Membahas Semuanya Seluruh Nas Yang Terkait Dengan Kasus Yang Sedang Dibahas Seperti Itu Lalu bagaimana Kalau Seumpama Ada Ta'arud Adila Pertentangan Dalil Dalil Seperti Itu Ada Pertentangan Seperti Itu Nanti Sebenarnya Kita Akan Membahas Ta'arud Adila Ini Lebih Detail Pada Mata Kuliah Usul Fik Nah Kalau Seumpama Ada Ta'arud Adila Mereka Mendekatkan Dengan Bayani Bayani Burhani Baru Irvani Oke Bayani Itu Yang Tadi Menjelaskan Dulu Seperti Itu Kemudian Oke Bagaimana Kalau Seumpama NU Seperti Itu Kalau NU Ini Lahirnya Di Surabaya Tanggal 31 Januari 1926 Berarti Lebih Mudah Oleh K.I.H.J. Hasim Asyari Motifnya Sama Sebenarnya Karena Banyak Sekali Kristenisasi Oleh Karena Itu Ormas Ini Berdiri Untuk Menyelamatkan Akidah Dari Upaya Tersebut Tetapi Juga Ada Motif Nasionalisme Juga Dan Juga Ormas Ini Untuk Mempertahankan Paham Ahlus Sunnah Walajama'ah Nah Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Kalau Muhammadiyah Tidak Jondong Pada Salah Satu Madhab Kalau NU Ini Lebih Memegang Teku Salah Satu Dari Empat Matah Fikih Yang Terkenal Nah Seperti Itu Kemudian Metode Pendekatan Yang Disampaikan Apa Aja Dengan Bayani Kemudian Dengan Taklili Kias Lebih Kias Ya Kalau Apa NU Ini Dan Juga Dengan Istislah Yang Mana Melihatnya Kemaslahatannya Apa Seperti Itu Jadi Kalau Suma Mabayani Ya Sudah Mengalih Asbab Penusul Iya Mengkaji Tekst Ayat Iya Kemudian Mengkaitkan Nas Yang Sedang Dikaji Dengan Nas Yang Lain Iya Seperti Itu Juga Menta'wilkan Nas Iya Seperti Itu Kalau Kiasi Sama Caranya Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Ada Al-Faru Kemudian Hukum Asalnya Apa Dan Sebabnya Apa Seperti Itu Oke Dan Terakhir Untuk MUI MUI Ini Di Jakarta Ini Lebih Mudah Lagi Ya Didirikan Pada Tanggal 26 Juli 75 Jadi Sebenarnya Kalau Kita Bicara Umat Islam Di Indonesia Ini Akan Banyak Sekali Pemikiran Pemikiran Yang Berbeda Seperti Itu Jadi Pemerintah Apa Maaf Para Ulama Ini Bagaimana Agar Para Apa Para Agar Umat Islam Ini Memiliki Satu Paham Yang Sama Sehingga Butuh Wadah Butuh Wadah Butuh Lembaga Untuk Mewadahi Para Ulama Ini Oleh Karena Itulah MUI Berdiri Untuk Mengayomi Seluruh Umat Islam Di Indonesia Seperti Itu Nah Ini Tentunya Sangat Sulit Ya Nah Oleh Karena Itu MUI Membuat Metode Penetapan Fatwa Nah Dengan Cara Kajian Komprehensif Cernat Gimana Ini Itu Merupakan Cara Untuk Membedah Kasus Ini Secara Utuh Seperti Itu Jadi Dilihat Objek Masalah Masalahnya Apa Kemudian Rumusan Masalahnya Bagaimana Kemudian Apa Nih Dampak Sosial Keagamaan Yang Nanti Ditimbulkan Seperti Itu Apa Nih Titik Kritis Dan Sebagainya Oke Lalu Ketika Mereka Melakukan Kajian Komprehensif Ini Apa Saja Isinya Yang Pertama Otomatis Ini Ada Telaah Pandangan Dari Para Mustahid Masa Lalu Agar Tidak Terulang Kembali Kalau Sudah Masa Lalunya Tidak Debitable Ngapain Dibahaskan Seperti Itu Tapi Kalau Semua Debitable Nah Baru Apalagi Muncul Kembali Kasusnya Pada Masa Kini Dengan Tambahan Yang Lebih Dinamis Seperti Itu Kan Kebanyakan Nah Setelah Itu Mereka Juga Akan Melihat Apa Namanya Fatwa-fatwa Yang Terkait Dari Apa Yang Ditelaah Pada Saat Itu Kemudian Juga Melihat Pandangan Alifiki Terkait Masalah Yang Difatwakan Selanjutnya Bagaimana Modelnya Model Fatwa Dari MUI Sendiri Jadi Beberapa Ada Beberapa Model Yang Pertama Ada Masalah Yang Maklum Minad Din Bidururah Jadi Langsung Saja Difatwakan Dengan Menyampaikan Hukum Yang Apa Adanya Seperti Itu Jadi Hukum Apa Ya Sudah Apa Adanya Apa Seperti Itu Kemudian Kalau Seumpama Ada Masalah Perbedaan Pendapat Atau Masalah Hilafiyah Di kalangan Masa Bagaimana Seperti Itu Karena Kita Tahu Bahwa Apa Namanya Ulama Itu Pandangannya Banyak Di Indonesia Seperti Itu Bagaimana Yang Pertama Mereka Akan Menetapkan Fatwa Berdasarkan Hasil Usaha Pencapaian Titik Temu Di Antara Pendapat Jadi Jam Uwa Taufik Dulu Kumpulin Semuanya Ada Dulu Jadi Kemudian Terserah Umat Ismail Yang Mana Seperti Itu Kemudian Kalau Seumpama Tidak Ada Titik Temunya Bisa Juga Dengan Metode Mukorona Jadi Membandingkan Mana Yang Lebih Membandingkan Antara Metode Ini Dan Metode Itu Seperti Itu Kalau Seumpama Masalahnya Tidak Ditemukan Pendapat Hukum Di Kalangan Matab Atau Ulama Tabar Bagaimana Seperti Itu Mereka Akan Melakukan Metode Bayani Juga Kemudian Taklili Juga Dipakai Seperti Itu Dan Mereka Akan Menetapkan Metode Penetapan Yang Dipedamani Oleh Para Ulama Matab Sebelumnya Dan Yang Terakhir Bagaimana Kalau Ada Masalah Yang Terdapat Perbedaan Di Kalangan Peserta rapat Yang Pada Saat Itu Sehingga Tidak Sampai Pada Ditemu Seperti Itu Maka Penetapan Fatwa Itu Bisa Dijelaskan Melihat Dari Argumentasi Masing-masing Yang Kemudian Bagaimana Pengamalannya Hingga Kemudian MUI Akan Menetapkan Mana Yang Paling Hati-hati Seperti Itu Yang Sebisa Mungkin Mereka Akan Keluar Dari Perbedaan Pendapat Intinya Seperti Itu Oke Disini Saya Kutip Satu Pendapat Dari Salah Satu Tokoh Ihwan Muslimin Hasan Albana Ta'awano Alamana Tafak Alayh Wayu Ad Diru Ba'duna Ba'dun Fimah Mari kita Bekerja sama Dalam hal-hal Yang kita Sepakati Dan Marilah Kita Saling Memaafkan Dalam Masalah-masalah Yang kita Berbeda Pendapat Di Dalamnya Jadi Memang Di Dalam Hukum Islam Ini Akan Banyak Sekali Produk-produk Fikir Yang Berbeda Yang Satunya Menghukum Haram Yang Satunya Makro Tapi Ingat Pada Pelajaran Kita Yang Dulu Bahwa Kalau Dijadikan Sumber Berarti Memang Harus Ada Daril Yang Melandasinya Jadi Sudah Kalau Ada Perbedaan Kita Saling Memaafkan Kita Saling Toleran Terhadap Perbedaan Pendapat Tersebut Kita Harus Bekerja Sama Dengan Hal Hal Yang 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 Kita Sepakati Seperti Itu Kalau Seperti Itu Indah Dunia Tidak Ada Perbedaan Saling Legowoy Seperti Itu Baik Alhamdulillah Sampailah Kita Pada Salaid Terakhir Seperti Biasa Kuis Disini Simple Sebenarnya Kuisnya Saya Hanya Ingin Kalian Memberi Satu Contoh Tentang Kias Pada Kasus Ekonomi Syariah Kontemporal Disini Saya Kasih Detalnya Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Jadi Nanti Adik Adik Sekalian Pikinnya Seperti Itu Asal Kasus Asalnya Apa Kasus Yang Terdahulunya Apa Puruk Kasus Hari Ininya Apa Kemudian Hukum Asal Hukum Dari Kasus Terdahulunya Apa Ilat Apa Yang Membuat Mereka Sama Bahayanya Sama Kemudian Manfaatnya Sama Kemudian Nanti Yang Sehingga Kalian Tidak Perlu Berijit Tihat Ya Karena Saya Tahu Adik Adik Sekalian Masih Belum Pada Tetaran Berijit Tihat Saya Hanya Ingin Kalian Mencari Saja Seperti Itu Bagaimana Para Ulama Ini Sudah Mengeluarkan Apa Namanya Fatwa Dengan Metode Kias Ini Seperti Itu Yang Kalian Perlukan Saja Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Berijit Tihat Hanya Mencari Saja Contohnya Dari Kias Yang Sudah Di Apa Ya Di Jiti Hati Oleh Para Ulama Sebelumnya Sehingga Kalian Lebih Luas Wawasannya Seperti Itu Oke Terima Kasih Mungkin Cukup Sekian Bahasan Materi Kita Kali Ini Mari Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumman Fana Bima Alam Tanah Walim Nama Yang Fauna Warahsukna Ulum Dan Fauna Terima Kasih Atas Partisipasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh